Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sabihi wa salim azmain Alhamdulillah kami dari Yayasan Rubatul Hairat, Kota Ternate Di bawah pimpinan Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok kesantren, Rubatul Hairat, Madrasa Al-Uliya Yang sementara dibangun, gedung lantai 3 Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedoka dari jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok kesantren Bisa ditransfer di rekening Bank Seria Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Hairat Nomor rekening 723-56-39-526 Terima kasih Perlu kita ketahui bahwasannya Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Terkait Toiron ya Burung ya, jenis burung Allah sebutkan secara keseluruhan Lafat burung itu di dalam Al-Quran kurang lebih 29 kali Yang memiliki arti Burung ya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Toiron Ya, bahasa Arab Disebut juga dengan Toiron Ada pun jenis Jenis burung yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya 4 jenis Yang pertama adalah burung hut-hut Burung hut-hut ini Allah sebutkan di dalam kisah Nabi Sulaiman AS Burung kedua yang Allah sebut di dalam Al-Quran Burung Burung apa namanya Pemakan bangkeh Burung ya Yang dikisahkan di surat Al-Ma'idah Ketika Allah mengirim burung-burung Mengajarkan cara Menggali Menggali Kuburan Gagak Gagak Burung ini jarang dikernati Jadi lupa Burung gagak ya Itu bahasa Bahasanya dalam Al-Quran Burung pun Kalau tidak salah di surat Al-Ma'idah itu disebut Surat Al-Ma'idah Allah mengutus Seekor burung gagak Untuk dia presentasikan Cara menguburkan Jenazah Kepada Kobil Jadi Cara menguburkan Jenazah itu Kobil belajar Kepada burung Gagak Yang awalnya Dia bingung Bagaimana Menguburkan Dia tidak faham Karena dia Membunuh Saudaranya Habil Setelah itu Bingung Jenazahnya Mau diapakan Sampai akhirnya Allah mengirim Burung gagak Mengajarkan Cara menguburkan Jenazah Nah disebut Oleh limang Al-Rogib Al-Subhani Di dalam kitab Dinamakan Burung gagak itu Dalam bahasa Al-Quran Dengan sebutan Wurob Diambil dari kata Yang sama Dengan kata Gorib Yang artinya Sesuatu yang Asing Sebab Dia kalau terbang Meninggalkan Sangkarnya Tempat tinggalnya itu Dia kembali Lagi lupa Maka dia Selamanya Menjadi terhasil Itu Diterangkan oleh Al-Imah Al-Rogib Al-Subhani Di dalam kitab Mu'ja' Mufradati Al-Fadil Quran Jadi Disebut dalam Al-Quran Jenis burung Yang kedua Yaitu disebut Dengan burung gagak Jenis burung Yang ketiga Yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Disebut dengan Salwa Dia sejenis burung Yang kecil Nama burungnya Salwa Ini disebutkan Bersamaan dengan Madu Wa'anzalna Alaikum Al-Manna Wa Salwa Ada di surat Al-Baqarah Kami turunkan Kepada kalian Al-Manna Madu Wa Salwa Burung Salwa Konteksnya ini Sedang Membahas Bani Israel Yang meminta Tuhan Mengirimkan Makanan Dari surga Depada mereka Maka Di hijabat Di hijabat Wali Allah Ta'ala Lewat perantara Nabi mereka Maka diturunkanlah Al-Manna Wa Salwa Al-Manna Artinya Madu Al-Asal Sedangkan Salwa Jenis burung Jenis burung Yang keempat Yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Nah burung ini Tidak ada Di bumi ini Tidak ada Kalau tiga tadi Spesisnya ada Sampai sekarang ada Burung hut-hut Masih ada Sampai sekarang Burung Gagak Ada Yang ketiga Salwa juga Jenis Spesis burung Yang Masih eksis Sampai saat ini Tapi yang keempat ini Tidak ada di dunia Namanya Burung Ababil Di surat Al-Fil Tairan Ababil Tarmihim Bi hijaratin Nasijin Faarsala Alayhim Tairan Ababil Dia Allah Mengirim kepada mereka Yaitu Raja Abraha Dengan pasukannya Ini Mendekati Hari lahirnya Rasulullah 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 Makanya Diistilahkan Dengan Amul Fil Tahun Gajah Karena pasukan Bergajah Dipimpin oleh Abraha Dimusnahkan oleh Burung yang Allah Kirim Membawa Batu-batu Kerikil Dari api neraka Nah Jenis burung ini Ada yang Menerjemahkan Ababil Artinya secara Tekstual Yaitu Burung yang Datang Berbondong-bondong Tapi ada juga Yang Memahami Lafat Ababil itu Nama Jenis burung Kalau Diterjemahan Kebanyakan Diartikan Berbondong-bondong Tapi Dalam Tafsir-tafsir Klasik Itu Ulama-ulama Terdahulu Ada Di antara Mereka Yang menerjemahkan Ababil itu Nama Jenis burung Saya Pernah Baca Kurang lebih Lapan Tahun Lalu Ada Kitab Tafsir Abu Hatim Namanya Tafsir Abi Hatim Juga Tafsir Sofyan Al-Sawri Kalau memang Benar Tafsir ini Ditulis oleh Beliau Itu umurnya Sudah seribu Tahun Lebih Karena Imam Sofyan Al-Sawri Ini Lahir Pada Tahun 97 Hijriah Wafat 161 Hijriah Saya Baca Kurang lebih Tujuh Tahun Lalu Kitab Tersebut Beliau Menerangkan Tentang Toiron Ababil Disitu Dijelaskan Ini adalah Jenis Burung Yang Tinggalnya Di dalam Neraka Wajah Burung Ini Mirip Serigala Wajahnya Mirip Serigala Kemudian Tubuhnya Ini Diciptakan Dari Baja Met In Neraka Buatan Neraka Kalau Baja Yang ada Di Bumi Ini Bersentuhan Dengan Api Neraka Meleleh Api Neraka Itu Kalau Dia Jatuh Setetes Saja Di Gunung Gunung Itu Meleleh Itu Dalam Kitab Daka'ikul Akhbar Dikabarkan Demikian Ini Memang Sudah Disetting Ini Burung Yang Secara Khusus Bisa Membawa Batu-batu Kerikil Dari Api Api Neraka Dan Warnanya Hitam Kemudian Setiap Burung Ababil Itu Yang Diperintahkan Oleh Allah Ta'ala Untuk Membinasakan Raja Abraha Dengan Pasukan Bergajah Itu Batu-kitilnya Sudah Ada Nama Nama Korbannya Masing-masing Itu Disebutkan Dalam Tafsir Jalalain Karya Limah Musyuti Dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli Sehingga Tidak Akan Meleset Batu Yang Dilepaskan Nah Ini Burung Ini Tidak Ada Di Bumi Ini Bahkan Dikatakan Dalam Sebagian Riwayat Dia Hanya Keluar Sekali Saja Ke Dunia Di Saat Menghancurkan Pasukan Bergajah Setelahnya Dia Kembali Ke Neraka Dan Tidak Pernah Keluar Lagi Jadi Empat Jenis Burung Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Burung Yang Pertama Yang Kedua Burung Gagak Yang Ketiga Burung Salwa Yang Keempat Burung Ababil Hanya Empat Ada Ulama Namanya Syekh Ahmad Bahjad Syekh Ahmad Bahjad Beliau Menulis Kitab Berjudul Qososul Haywani Fil Quran Jadi Beliau Hanya Mengambil Kisah-kisah Hewan Yang Ada Di Dalam Al-Quran Menarik Kitab Tersebut Membahas Cerita-cerita Terkait Hewan-hewan Yang Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Sangat Banyak Hewan-hewan Yang Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Bahkan Jadi Nama Surat Ada Surat Semut Surat An-Namal Kami Pernah Disuruh Teliti Semut Yang Disebutkan Di Surat An-Namal Itu Jenis Apa Sama guru Kami Karena Dalam Kosa kata Bahasa Arab Ada Satu jenis Semut Dinisbatkan Kepada Nabi Sulaiman Sebab Berkaitan Dengan Kisah Nabi Sulaiman Dengan Semut Yang ada Dalam Surat An-Namal Dalam Kosa kata Bahasa Arab Disebut An-Namal As-Sulia'a Sulaiman An-Namal As-Sulia'a Sulaiman Susah Namanya Semut Sulaiman Jenis Semut Yang Dinisbatkan Kepada Nabi Sulaiman Yang ada Dalam Kisah Di Surat An-Namal Hasil Penelitian Penelitian Saya Waktu itu Dapat Semut Yang Besar Yang Di Pohon Orang Ternati Bila Konangi 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 Dalam Satu Riwayat Ada Satu Nabi Lagi Duduk Di Satu Pohon Kemudian Seorang Nabi Ini Tertidur Tiba-tiba Ada Semut Menggigit Seekor Semut Menggigit Beliau Beliau Bangun Dari Tidur Marah Akhirnya Dibakar Itu Dibakar Sarangnya Semut Tersebut Kemudian Allah Menegur Bahwa Kenapa Yang Salah Satu orang Satu makhluk Satu semut Tapi Kamu Membunuh Satu Satu Bangsa Dari semut Nah itu Kisah itu Apakah Benar Atau Tidak Kalau saya Meragukan Karena Para Ambiya itu Punya hati Yang Yang baik Apalagi Dalam Riwayat itu Bakar Para Nabi itu Punya Undang-undang Sama Misalnya Nabi Mengatakan Tidak Boleh Mengazab Dengan Api Kecuali Pemilik Api Yaitu Allah Ta'ala Bagaimana Ambiya Ada yang Menganiaya Membunuh Hewan Menggunakan Api Tapi Subtansinya Disini Bahwa Semut Tersebut Diterangkan Itu Jenis Semut Yang Sama Yang Ada Di Kisah Nabi Sulaiman Kemudian Diceritakan Juga Di Masa Nabi Sulaiman Ada Masa Paceklik Kekeringan Sehingga Hujan Dengan Waktu Yang Cukup Lama Tidak Turun Maka Mereka Meminta Nabi Sulaiman Untuk Berdoa Kepada Allah Dengan Cara Mengumpulkan Jamaah Untuk Melaksanakan Solat Minta Hujan Ya Disitilankan Solat Al-Istisqa Ternyata Waktu itu Nabi Sulaiman Belum Memulai Solat Minta Hujan Disebutkan Dalam Kitab 10 Salam Karya Imam Sun'an Ternyata Ada Seikor Semut Berdoa Ya Allah Kalau Makhluk-makhluk Yang besar Seperti manusia Saja Kesulitan Karena air Tidak Tidak Ada Maka Bagaimana Dengan kami Semut Yang kecil ini Maka Maka Nabi Sulaiman Paham Doanya Semut Tersebut Ini Saya Sebutkan Atas Riwayat Cerita Bukan Riwayat Hadith Kata Nabi Sulaiman Oh sudah Kita gak perlu Solat Minta Hujan Kenapa Insyaallah Sebentar lagi Hujan Turun Sudah Ada Makhluk Yang berdoa Dan Diterima oleh Allah Tidak lama Hujan turun Berkat Doanya Seekor Semut Namel Jadi Annamel Itu Surat Dengan Nama Hewan Itu Semut Ada lagi Surat Alfil Surat Gajah Surat Al-Angkabut Laba-laba Surat Al-Baqarah Sapi Surat An-Nahl Lebah Dan inilah Beberapa Surat Yang Allah Ta'ala Menamakan Dengan Nama-nama Hewan Setiap Kali Disebutkan Uliya Allah Hewan-hewan Tersebut Itu Punya Keistimewaan Belum Lagi Yang Di Dalam Surat Yang Dibahas Ada Sebut Ibil Unta Afala Yang Duruna Ilal Ibil Ikaifah Kholikas Di dalam Surat Surat Lainnya Disebut Juga Naqah Dan Banyak Sekali Hewan Yang Allah Sebutkan Itu Beliau Kumpulkan Syekh Ahmad Bahajian Mengumpulkan Kisah Kisah Tentang Hewan Di Dalam Al-Quran Menjadi Satu Kitab Berjudul Kisah Kisah Hewan Di Dalam Al-Quran Di Bab Ini Menarik Sebab Nabi Sulaiman Sebagaimana Yang Dibahas Bahwa Allah Menghususkan Nabi Sulaiman Mampu Memahami Bahasa Burung Dan Bahasa Bahasa Hewan Lainnya Itu Keistimewaan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Allah Sulaiman Di Antara Burung Yang Menjadi Pasukannya Nabi Sulaiman Yang Dididik Oleh Nabi Sulaiman Adalah Burung Hudhud Burung Hudhud Ini Pernah Membuat Nabi Sulaiman Itu Tertawa Tertawa Bahagia Nabi Sulaiman Kalau tidak ada Burung Hudhud Itu Pasti Dicari Makanya Dalam Ayat Itu Disebutkan Tafak Kada Tairah Nabi Sulaiman Mencari Burung Hudhud Kok Tidak Hadir Karena Memang Burung Hudhud Ini Sering Menghibur Nabi Sulaiman Di antara Dalam Satu Riwayat Kisah Menyebutkan Pernah Burung Hudhud Mengundang Nabi Sulaiman Jamuan Makan 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 Siang Wah Ini raja Besar nih Nabi Sulaiman Kira-kira Hidangannya Apa Nabi Sulaiman Mengatakan Benarkah Mengundang Saya Makan Benarkah Makan Siang Nanti Besok Kumpul Di pinggir Sungai Ada Satu Sungai Nanti Disitu Saya Jamuk Kemudian Burung Hudhud Mengatakan Saya Undang Bukan Hanya Engkau Wahid Nabi Sulaiman Tapi Juga Semua Semua Pasukan Jutaan Tidak 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 Makan Siang Baik Waktunya Besok Besok hari Akhirnya Nabi Sulaiman Memanggil Pasukannya Bahwa burung Hudhud Mengundang Mereka Makan Siang Jamuan Makan Siang Di pinggir Sungai Maka Hadirlah Nabi Sulaiman Penasaran Kira-kira Hidangan Apa Duduk Nabi Sulaiman Di pinggir Sungai Dengan Pasukannya Jumlahnya Jutaan Dari Bangsa Jin Dan Manusia Semuanya Dia Mau undang Semuanya Ditunggu Tunggu Mana Tuh Burung Ternyata Burung Muncung Bawa Sepotong Daging Yang Sudah Masak Kemudian Burung Melepaskan Sepotong Daging Tersebut Kesunggai Dan Burung Huthud Mengatakan Wahai Nabi Sulaiman Yang Daging Itu Khusus Untuk Raja Kalau Pasukannya Itu Kuah Jadi Pasukannya Jutaan Itu Mereka Dapat Jamuan Kuah Dari Daging Daging Itu Untuk Nabi Sulaiman Akhirnya Nabi Sulaiman Tertawa Masya Allah Pantas Suruh Duduk Di Pinggir Sungai Wah Kalau Kuahnya Sungai Cukup Sungai Jadi Kuah Tapi Dagingnya Sepotong Untung Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Tertawa Dohika Sulaiman Nabi Sulaiman Tertawa Dengan Apa yang Dilakukan Burung Subhanallah Ini Kasus Persis Apa yang Nabi Sampaikan Kepada Sahabat Bernama Abu Zhar Al-Gifari Sayyiduna Abu Zhar Al-Gifari Ini Bukan Orang Kaya Orang Susah Termasuk Sahabat Yang Miskin Tapi Nabi Berikan Pesan Kepada Abu Zhar Al-Gifari Ya Abad Ya Abadzhar Iza Tobakhtah Marokatan Fa'akfir Ma'aha Wata'ahad Jiranah Wahai Abadzhar Kalau kamu Masak Sub Daging Perbanyak Kuahnya Perbanyaklah Kuahnya Dan Bagikanlah Kuah tersebut Kepada Tetanggamu Nah disini Ulema hadith Ketika membahas Hadith tersebut Mereka Mengatakan Terutama Tetangga Yang mencium Aroma Masakan Yang kita Masak Sunnahnya Itu Kita Bagi Walaupun Hanya Kuah Tapi Ini Mafhumnya Konteksnya Abu Zhar Yang susah Ini tidak Mampu Beli Daging Lebih Maka Yang mampu Itu Jangan Praktik Secara Teks Masa Kasih Tetangga Kuahnya Terus Daging Semua Dia Yang Makan Artinya Nabi Ajarkan Bagaimana Bertetangga Yang Baik Sekalipun Kamu Susah Apa Yang Kau Miliki Senangkan Tetanggamu Berikan Semampu Kamu Itu Sederhana Tapi Pahalanya Sangat Besar Dan Dampaknya Akan Memunculkan Rasa Cinta Nabi Katakan Tahadau Tahabu Firiwayat Tahadu Tahabu Jika Kalian Saling Memberikan Hadiah Akan Muncul Rasa Rasa Cinta Nah Itu Yang Sama Persis Yang Dilakukan Oleh Burung Tuhut Tadi Dia Hanya Mampu Kuah Itu Sungai Daging Sepotong Untuk Nabi Allah Sulaiman Alayhi Salam Baik Tafaggada Sulaiman Yauman Alhudhud Falam Yadhar Lahu Asharun Pernah Satu hari Nabi Sulaiman Mencari Mana burung Hudhud Kok tidak ada Tidak ada Tanda-tanda Kehadiran Burung Hudhud Kenapa Aku Tidak Melihat Dia Kata Nabi Sulaiman Dalam Barisan Burung Burung Yang Menjadi Pasukannya Nabi Sulaiman Apakah Dia Ini Pergi Saat Ini Tanpa Seizinku Ataukah Dia Pergi Ada Sesuatu Lantas Kenapa Dia Pergi Tanpa Izin Tanpa Pengetahuanku Kata Nabi Sulaiman Nampak Marah Nabi Sulaiman Dan Ada Niatan Mau Memberikan Sanksi Kepada Burung Hudhud Mungkin Waktu itu Lagi Apel Bacara Dikumpulkan Semua pasukan Ternyata Diperiksa Coba Lihat Pasukan Begitu Banyak Jumlahnya Tapi Nabi Sulaiman Mencari Burung Hudhud Berarti Punya Hubungan Yang Sangat Personal Antara Burung Hudhud Dengan Nabi Allah Sulaiman Dicari Dan itu Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Tafaqada Kosa kata Tafaqada Artinya Mencari Mencari Bukan Hanya Sekedar Mencari Mencari Dimana Itu burung Hudhud Kata Nabi Sulaiman Kalau Dia tidak Datang Kata Nabi Sulaiman Saya akan Hukum Dia Dengan Mencabut Bulunya Atau Memasukkan Dia ke Sangkar Atau Menyemelehnya Burung Hudhud Hukumnya Bagaimana Dikonsumsi Haram Hukumnya Haram Sebab Kenapa Haram Sebab Nabi Larang Nabi Hitam Muhammad S.A.W. Melarang Membunuh Burung Hudhud Kalau ada Larangan Membunuh Lantas Bagaimana Bisa Makan Faham Tidak Kita Dilarang Membunuh Kalau Membunuh Saja Dilarang Bagaimana Memakannya Ini Disebutkan Dalam Hadith Riwayat Alimam Al-Bayhaqi Yang Lahir Tahun 384 Hijriah Dari Sahabat Yang Bernama Ibn Sa'ad As-Sa'idi Yang Mengatakan Bahawa Nabi S.A.W. Melarang Membunuh Lima Hewan Naha An-Nabiyyuh S.A.W. An-Qutli Khamz Nabi Melarang Membunuh Lima Hewan Yang Pertama An-Namel Semut Nah Semut Dilarang Dibunuh Semut Apa ini Tadi yang Nabi Sulaiman Ada 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 Semut Semut Dilarang Kecuali Yang Yudzi Yang Sudah Mengganggu Sudah Mengganggu Waktu itu Ada Satu Ulama Figi Berfatwa Haram Membunuh Semut Ulama Ini Terkenal Di kalangan Para Ulama Figi Diceritakan Dalam Kitab Hayatul Haywan Al-Kubroh Karya Al-Imam Ad-Damiri Tentang Ilmu Zoologi Ilmu Hewani Di situ Satu Ulama Figi Berfatwa Bahwa Hukumnya Secara Mutlak Haram Membunuh Semut Karena Ada Riwayat Dari Nabi Muhammad Melarang Untuk Membunuh Semut Malam Harinya Beliau Ngarang Kitab Ngarang Kitab Mohon Maaf Itu Semut Masuk Ke Dalam Pakaiannya Yang Digigit Kemaluan Itu kan Sakit Luar Biasa Semut Gigit Kemaluan Akhirnya Ulam Ini Kesakitan Apa Yang Gigit Sakit Ternyata Diceritahu Semut Dibilang Kalau begitu Halal Dibunuh Saat ini Karena Sudah Mengganggu Akhirnya Fatwanya Berubah Yang tadinya Mutlak Haram Membunuh Semut Ternyata Beliau Alami Pengalaman Sendiri Semut Itu Menggigi Kemaluannya Kesakitan Akhirnya Keluar Fatwa Kalau Dia Mengganggu Boleh Tapi Dibuat Rincian Cukup Bunuh Yang satu Saja Yang Yang Ganggu Jangan Dibunuh Semuanya Semut Itu Kalau Di rumah Ada Di rumah Kita Kita Bersyukur Berarti Rumah Itu Banyak Dimasuki Malaikat Sebab Apa Sebab Yang Pertama Kata Para Ulama Adanya Semut Itu Dia Ada Di rumah Kita Dia Cari Makan Artinya Rizkinya Dia Itu Ada Di rumah Kita Gula Kita Dimakan Itu Kenapa Dia Makan Karena Dia Mencari Rizki Yang Halal Makanya Dia Datang Di rumah Kita Dia Tahu Dia Bisa Deteksi Mana Rizki Yang Haram Mana Orang Yang Bakhil Dia Gak Masuk Di Itu Dalam Definisi Secara Batinia Kalangan Sufi Dia Gak Bisa Ditakar Dengan Ilmu Fikih Kalau Ilmu Fikih Kita Lepas Gula Dimanapun Dia Dia Ada Tapi Hakikatnya Itu Rumah Ini Bersih Gak Ada Gula Gak Ada Ini Bersih Rumah Kok Ada Semut Subhanallah Nabi Melarang Membunuh Lima Hewan Yang Pertama Semut Yang Kedua Anahl Lebah Lebah Dilarang Dibunuh Sebab Lebah Ini Memberikan Manfaat Kepada Manusia Yaitu Di Perutnya Dia Keluarkan Madu Kalau Kita Bunuh Produksi Madu Berkurang Dia Bawa Manfaat Para Ulama Terdahulu Mengatakan Kita Disuruh Meniru Lebah Kata Nabi Muhammad Ada Ada Riwat Hadis Orang Orang Mumin Itu Seperti Lebah Kata Rasul Orang Beriman Itu Seperti Lebah Nabi Membuat Perumpamaan Sebab Lebah Itu Dia Selalu Datangi Tempat Tempat Yang Baik Taman Taman Bunga Nah Orang Mumin Juga Dia Akan Senang Mendatangi Tempat Tempat Yang Baik Ma'ana Kedua Lebah Itu Husnuzon Selalu Yang Dia Lihat Keindahan Di Hadapan Dia Ada Tempat Sampah Juga Ada Taman Yang Tempat Sampah Dia Lihat Dia Gak Akan Mampir Tempat Sampah Yang Kotor Dia Selalu Mencari Taman Bunga Karena Di Pandangan Matanya Dia Yang Dia Lihat Hanya Keindahan Yang Tidak Indah Dia Tidak Mau Lihat Artinya Orang Mumin Itu Harus Melihat Kebaikan Orang Semua Dia Husnuzon Sama Orang Semua Itu Baik Kemudian Lebah Dimana Tempat Dia Berada Dia Berikan Manfaat Dengan Madu Yang Dia Hasilkan Orang Mumin Juga Demikian Dimana Tempat Dia Memberikan Manfaat Kepada Manusia Lainnya Khairun Nas Anfa'uhum Min Nas Sebaik Baiknya Manusia Yang Paling Bermanfaat Kepada Manusia Lainnya Lebah Begitu Manfaat Jangan Jadilah Kalian Seperti Lebah Jangan Menjadi Seperti Lalat Lalat Itu Ada Taman Bunga Dia Cari Tempat Sampah Artinya Hidupnya Dia Hanya Mencari Cari Keburukan Orang Gak Pernah Dia Lihat Kebaikan Orang Namanya Manusia Tidak Mungkin Semua Perbuatan Itu Baik Ada Kekurangan Manusia Tapi Yang Dilihat Kebaikannya Jangan Dinafikan Kebaikannya Tapi Kalau Dia Seperti Lalat Orang Munafik Yang Dia Lihat Apa Keburukan Orang Saja Kebaikannya Itu Gak Dilihat Lagi Beda Dengan Lebah Lebah Selalu Mencari Kebaikan Dan Memberikan Manfaat Itu Perupamaan Yang Dijelaskan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Dibunuh Difda Ya Difda Katak 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 Itu Dilarang Dibunuh Ada Riwayat Dari Ibnu Adi Nabi Katakan La Taqtul Dafade Fa Inna Naqihahum Natasbih Jangan Kalian Membunuh Katak Karena Suara Katak Itu Tesbih Memang Ada Kaitan Dengan Sejarah Juga Ya Saya Pernah Baca Di Satu Kitab Berjudul Tasbih Tufu'ad Diceritakan Nabi Ibrahim Ketika Dilemparkan Kedalam Api Oleh Raja Namrud Itu Katak Melihat Nabi Ibrahim Kasian Kasian Kepada Nabi Ibrahim Takut Nabi Ibrahim Terbakar Maka Katak Bersusah Paya Mengambil Air Dia Tampung Di Mulutnya Ini Kisah Kisah Ya Hikaya Mulutnya Dulu Tidak Seperti Sekarang Bisa Lentur Dulu Mulutnya Biasa Karena Dia Nampung Air Sedikit Allah Ta'ala Kasian Allah Ta'ala Buat Mulutnya Menjadi Lentur Sehingga Dia Bisa Menampung Air Cukup Banyak Dan Dia Berusaha Memadamkan Api Dengan Air Yang Sedikit Dan Hanya Sebatas Kemampuannya Disiram Ambil Lagi Di Sungai Itu Air Disiram Lagi Tidak Padam Padam Nga Cicak Justru Tiup Biar Api Tambah Besar Dengan Harapan Nabi Ibrahim Biar Terbakar Jadi Ada Cicak Ada Katak Subhanallah Allah Lihat Bukan Hasil Allah Lihat Usaha Dan Niat Jadi Kita Ini Mau Da'wah Jangan Bekecil Hati Kalau Orang Datang Tiga Orang Dua Orang Kalau Kau Niatnya Karena Allah Allah Balas Tidak Lihat Hasil Kamu Punya Niat Yang Pertama Allah Nilai Yang Kedua Usaha Wilayah Orang Itu Bisa Ikut Majlis Bisa Menjadi Baik Itu Wilayahnya Allah Bukan Wilayah Kita Allah Yang Punya Hak Mutlak Memberikan Petunjuk Jadi Yang Kita Lihat Niat Dan Usaha Itu Yang Allah Nilai Sebagaimana Katak Sebenarnya Dia punya Perbuatan Tidak Memberikan Efek Apa Tapi Allah Melihat Usaha Dia Dan Niat Dia Akhirnya Allah Muliakan Dia Dengan Dilarang Dibunuh Dalam Syariah Islam Dilarang Dibunuh Beda Dengan Cicak 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 Ada dampak Apapun Ketika Ditiup Cicak Wazak Wazak Tapi Allah Lihat Niat Buruknya Dan Usahanya Maka Dijadikan Apa Dalam Syariah Islam Membunuh Cicak Dapat Pahala Akhirnya Kena Turunannya Cicak Yang Nabi Ibrahim Sudah Sudah Wafat Sudah Innalillahi Wunir Rejim Tapi Karena Dia Punya Perbuatan Yang Buruk Anak Turunan Itu Kena Memang Dalam Islam Hukum Semacam Itu Ada Ulama Yang Menolak Yang Masing-masing Perbuatan Diri Sendiri Tapi Ada Juga Yang Berdalil Dengan Riwayat Tersebut Itu Dalam Suhaib Bukhari Dikatakan Amaran Nabi Sallallahu Nabi Perintahkan Kami Membunuh Cicak Di dalam Riwayat Nabi Hureira Kalau kau Bunuh Satu Kali Dapat Sepuluh Kebaikan Di Riwayat Seratus Kebaikan Sekali Bunuh Langsung Mati Tapi Kalau Bunuhnya Berulang-ulang Berkurang Pahalanya Karena Ada Penyiksaan Tapi Subtansinya Dapat Pahala Jadilah Pemburu Cicak Pemburu Cicak Tapi Tetap Orang Yang Punya Hati Belas Kasih Tidak Tega Tega Maksudnya Tidak Salah Apa-apa Kenapa Kita Harus Bunuh Ternyata Diteliti Oleh Para Ulama Dan Para Ahli Cicak Ini Paling Dekat Dengan Manusia Dia 24 Jam Di Rumah Kita Dan Dia Punya Liurnya Dia Itu Ada Penyakit Dan Paling Seringnya Dia Interaksi Dengan Kita Dengan Piring Kita Gelas Kita Sehingga Khawatir Menyebabkan Penyakit Sehingga Diperintahkan Dibunuh Itu Pembahaman Secara Tekstual Dan Kontekstual Diterangkan Oleh Para ulama Nabi Sebut Dengan Makhluk Fasik Yang Kecil Cicak Itu Disebut Dengan Makhluk Fasik Yang Kecil Fawaisif Itu Istilah Yang Nabi Berikan Apalagi Ada Riwayat Allah Apa Riwayat Ini Suhey Atau Tidak Rasulullah Solat Diberakin Kotorannya Jatuh Kepada Rasulullah Allah Ini Apa Riwayat Benar Atau Tidak Tapi Kalau Saya Gak Berani Hewan Hewan Gak Berani Hewan Menyakiti Rasul Muhammad Bisa Alimam Fakhrun Ar-Razi Dalam Tafsir Mafatih Logoib Yang Lahir 544 Hijriah Wafat 606 Hijriah Mengatakan Lalat Gabrani Hingga Di Bajunya Nabi Muhammad Dan beliau Nasi tambahan Keterangan Dan begitu juga Seluruh hewan Gak ada yang Bisa Menyakiti Nabi Muhammad Semua hewan Mencintai Rasul Sallallahu Sallallahu Sulaiman Dengan Burung Tunggu Tunggu Tunggu